Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang kalau memimpin doa sangat senang sekali. Semua doa dalam buku Puji Syukur atau Madah Bakti didoakan semua. Dari Rosario, Litani, Bunda Maria, Litani, Hati Kudus Yesus, ada Litani macam-macam. Ada doa ini untuk keluarga, doa ini, itu, ini, itu. Pokoknya semua didoakan sampai tuntas. Yang penting dibaca semua, panjang-panjang, bertele-tele, sampai satu lilin habis kalau dibiarkan. Karena apa? Doanya seakan-akan, kalau panjang, kalau sungguh-sungguh banyak kata-kata, itu menjadi doa yang dikabulkan Tuhan. Hari ini, Yesus memberikan ajaran kepada para pengikutnya. Hendaklah doamu, jangan bertele-tele. Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berpikir bahwa banyaknya kata-kata itu akan mempengaruhi atau doa-doa mereka akan dikabulkan. Tapi kamu, kalau berdoa, ringkes dan juga sungguh mengena berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kalau kalian berdoa demikian, doanya, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kalian. Tetapi jika kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari yang terkasih, doa menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang kebutuhan kita, kalau doa itu bukan di awang-awang, bukan bertele-tele, tetapi doa yang sungguh dari hidup kita. Saya teringat dalam retret latihan rohani, retret agung satu bulan, Santo Ignatius, di situ ujungnya ada kontemplasi untuk mendapatkan cinta, kontemplasio ad amorem, dan kontemplasi di dalam aksi, kontemplasio in aksione. Kita mencoba merenungkan cinta Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam seluruh aspek hidup kita, dan kontemplasio dalam aksi, kita juga berdoa di dalam aksi, kegiatan, kerasulan kita. Maka menjadi menarik karena doa akhirnya menjadi inspirasi dan juga kekuatan bagi karya kerasulan kita, bagi kegiatan kita, bagi kegelisahan kita. Tetapi juga sekaligus seluruh tantangan hidup kita akan tersemangati kita semua untuk memecahkan itu karena menjadi bahan doa-doa kita. Kegelisahan hidup sehari-hari menjadi suatu bahan doa kita. Tetapi doa kita juga mencari pemecahan atas kegelisahan itu bersama Tuhan. Mengungkapkan syukur dan permohonan karena kegelisahan kita, kesulitan hidup kita, tetapi juga syukur karena kita menemukan langkah-langkah Tuhan yang memberikan inspirasi bagi kegiatan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa tidak pernah terpisah dari kegiatan kita. Maka ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin dalam waktu yang sama kita korupsi karena tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita jomblo, belum punya pacar, dan ternyata kita mempunyai kegelisahan usia semakin tua, dan ternyata belum juga ada calon pasangan kita, maka tentu saja doa-doa kita tidak jauh juga dari keprihatinan kegelisahan itu. Kalau kita sudah lulus sekolah dan belum juga bekerja, dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tentu doa-doa kita juga seputar dari pekerjaan, sesuatu yang sungguh-sungguh berdasarkan keprihatinan hidup yang nyata, dan itu kadang-kadang tidak perlu diungkapkan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu, bahwa kita dilingkupi oleh syukur dan kegembiraan karena sesuatu hal. Dan disinilah doa kita menjadi kekuatan karya kita, kekuatan kegiatan pekerjaan kita, kesulitan hidup kita. Tetapi sebaliknya, kesulitan hidup kita, keprihatinan kita, kegelisahan kita, juga akhirnya menjadi bahan doa-doa kita. Itu yang akan membuat doa-doa kita penuh makna, bukan doa yang mengawang-awang, yang banyak kata-kata, tetapi doa yang sungguh inspiratif. Saudara-saudari, salam kamir, kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.